Intro Kita beralih ke informasi lain, Fadwa Haram yang dikeluarkan PP Muhammadiyah tergap penggunaan VEP di respon Direkturat Jenderal Pia dan Cukai Kementerian Keuangan merupakan langkah yang sejalan dengan filosofi Cukai untuk membatasi penggunaan dan peredaran. Kepala Subdirekturat Publikasi dan Komunikasi Direkturat Jenderal Pia dan Cukai Deni Suyantoro mengatakan sepanjang 2019 penerimaan Cukai VEP meroket tajam mencapai 331,5 persen. Deni menambahkan Fadwa Haram VEP hakikatnya untuk membatasi peredaran dan penggunaan VEP dimana Cukai Rokok digenakan juga dengan tujuan untuk membatasi peredaran dan penggunaan VEP. Kami sangat memahami Fadwa tersebut karena pada hakikatnya Cukai ini juga sebagai instrumen untuk membatasi konsumsi dan mengendalikan peredaran. Untuk penerimaan sendiri sebetulnya bukan hal yang utama dari sisi pemberlakuan HPTL ini, hasil pengelolaan tembako lainnya, karena yang paling utama adalah bagaimana kita bisa membatasi konsumsinya dan mengendalikan peredarannya. Seperti itu, sebagaimana itu adalah filosofi.